Rekon Zombie Apocalypse Belakangan ini musisi Maya S. Janti dilarikan ke rumah sakit gara-gara-gara Akan tetapi setelah diperiksa justru ditemukan penyakit lain di tubuh Ibunda Dulcelani tersebut yakni adanya Batu Ampadu Hal tersebut memicu reaksi Irwan Musri yang mempercepat kepulauannya ke Indonesia Hal tersebut dibeberkan Maya S. Janti melalui Instagramnya pada Rabu 6 April 2022 malam Memang Maya S. Janti sempat menyangka terkena penyakit Gart namun ternyata bukan sama sekali Dari penuturan Maya bahwa dokternya menyatakan Gartnya justru aman Setelah dilakukan endoskopi rupanya hasil menunjukkan adanya penyakit Batu Ampadu yang membuat dirinya merasa kesakitan saat makan dan minum Maka dari itu Irwan Musri langsung ambil sikap untuk buru-buru kembali ke tanah air Yeay, jadi Irwan Musri mau balik ke Indonesia Dan di rumah sakit Bunda Maya disurprise oleh Dulcelani Ujar Maya S. Janti Rabu 6 April 2022 Irwan yang sedang berada di luar negeri hanya bisa memantau kondisi sang istri dari panggilan video yang terhubung melalui handphone saja Kabarin nanti ya Ucap Irwan Musri Irwan langsung mengabari istrinya bahwa dia akan segera kembali ke Indonesia Besok sore saya mendarat di Singapura Beber Irwan Pasalnya persetujuan operasi yang harus dijalani Maya S. Janti Memerlukan izin dari Irwan Musri selaku suaminya Keputusan operasi atau enggak akan ditentukan oleh Rido Suami kan? Aku harus patuh sama suami ya Tutut Maya Kondisi Maya S. Janti menuai perhatian dari rekannya termasuk Mawar Afi Yang terus mendoakan kesembuhan untuk mantan istri Ahmad dan itu Bunda et maya S. Janti Ril Lekas sembuh ya Siapa gila? Komentarnya Oh ini karena batu ini Batu empadunya bikin sakit Kata dokter Jang Maya S. Janti memperlihatkan video saat di USG Maya memperlihatkan video saat di USG Dokter Jang lantas melihat adanya batu empadu Lebih lanjut dokter Jang memberikan penjelasan penyebab sakit yang dirasakan oleh Maya Ternyata batu empadu di tubuh Maya letaknya menghalangi pintu saluran Dia batu sakit enggak enak banget Karena letaknya di pintu saluran Dia mau masuk ke saluran enggak bisa karena ukurannya terlalu besar Terang dokter Jang Saat video tersebut dibuat Istri Ilan Musri itu sudah 7 hari dirawat di rumah sakit Sejak pertama kali mengalami serangan Kep Meski belum pulih total keadaan Maya mulai membaik Ibu Al-Eldul ini harus menjalani sejumlah pemeriksaan medis Untuk mengetahui kondisinya Dari pemeriksaan USG ditemukan batu empadu sebesar 2 cm Rupanya sejak beberapa tahun lalu Dokter Jang sudah menyarankan Maya untuk melakukan operasi Namun Maya masih ragu-ragu dan memilih untuk menjalani terapi makan apel Dokter Jang sudah menyarankan aku untuk dipotong aja kantong empadunya Tapi aku ragu-ragu kan dok Akhirnya pilih terapi makan apel Jelas Maya Berdasarkan penuturan Maya Hasil terapi yang ia jalani selama ini tidak menghilangkan batu empadu Melainkan hanya mengurangi besaran batu empadu dalam tubuhnya Yang mulanya ada 3 batu Sekarang jadi tinggal 2 ukurannya 2 cm Jadi menurut dokter gimana? Tanya Maya Dokter lantas meminta Maya untuk melakukan operasi pengangkatan batu empadu tersebut Pasalnya batu empadu tersebut tak bisa hilang hanya dengan pengobatan alternatif yang dilakukan Maya Menurut dokter saat ini satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mengobatinya adalah dengan operasi Nantinya setelah operasi rasa sakit yang diderita Maya karena Gert baru bisa berkurang Dua batu itu yang bikin selama ini bikin bunda merasa sakit baru Terang dokter Jang Jadi Gertku ini dari batu empadu Iya Penyebabnya dari batu empadu Sehingga bolak-balik berobat Gert gak akan sembuh Karena penyebabnya batu empadunya Ini harus diambil dulu Nanti Gertnya akan sembuh Pungkas dokter Jang Keputusan operasi atau enggak Akan ditentukan oleh Ridho Suami Karena aku harus sepatu sama suami ya Gitu